Dari pemaparan ahli menyampaikan terkait dengan grand design dari Presiden Jokowi Dodo yang mempengaruhi perilaku pemilih untuk pemenangan Paslon 02. Saudara ahli, pertanyaan saya, mengapa Presiden Jokowi Dodo memegang peran sentral dalam kemenangan Paslon 02? Padahal Presiden Jokowi Dodo bukanlah kontestan dalam PIPRES 2024. Apakah ini karena Saudara Gibran adalah anak dari Presiden Jokowi Dodo? Yang kedua, apakah yang menyebabkan penurunan suara calon Presiden 03 di dalam basis-basis PD Perjuangan seperti di Bali, Jawa Tengah, Sumut, NTT, dan lainnya, karena ini merupakan anomali, apakah ini kaitannya dengan grand design dari pemerintah melalui contohnya bansos, ataupun intimidasi, ataupun netralitas aparat? Yang ketiga, seberapa signifikan ketidaknetralan keberpihakan Presiden Jokowi Dodo kepada Paslon 02 terhadap mobilitas konsolidasi kekuasaan yang memenangkan Paslon 02? Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Tama. Terima kasih.